Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung berhasil mengamankan 28 orang tersangka pengedar narkotika. Dari tangan para tersangka, petugas menyita ganja, serta berbagai macam jenis obat-obatan terlarang. Selama periode bulan Januari hingga Maret 2021, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung berhasil mengamankan 28 orang tersangka pengedar dan pemakai narkotika. Para tersangka ini kerap kali mengedarkan barang haram di wilayah Kabupaten Bandung. Udah, udah bisa mulai. Dari apotik, itu taruh resep? Pake resep. Pake resep, dari mana resepnya itu? Perpil itu berapa Bapak menjual? Variatif Pak. Ada yang berapa? Maksimal yang dari Alapra Rp15.000 perpil. Sampai paling mahal berapa? Rp30.000. Jenisnya apa aja Pak yang menjual Pak? Khusus Alapra sama Repomal. Itu berapa lama Bapak menjual? Udah berapa lama ya Pak? Dari satu ke. Pak itu berarti dapet resep dari dokter? Kok beli dulu? Gimana resepnya? Iya Pak. Kapolresta Bandung Kombes Pohendra Kurniawan menegaskan, untuk pemakai pihaknya akan berkoordinasi dengan BNN untuk dilakukan proses rehabilitasi. Hari ini kami rilis ada kurang lebih 26 laporan polisi dengan 28 tersangka untuk periode Januari sampai dengan bulan Maret. Rata-rata mereka adalah penduduk warga Kabupaten Bandung berumur 20 sampai dengan 40 tahunan. Kemudian mereka kita kenakan undang-undang psikotropika maupun narkotika di mana ancamannya 5 tahun ke atas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka yang berperan sebagai pengedar akan dijerat pasal pengedaran narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV